Nintendo melaporkan lonjakan pendapatannya pada selasa 31 Juli 2018, didorong oleh penjualan yang kuat dari video game untuk konsol switch-nya. Perusahaan game asal Jepang itu mengatakan laba operasional perusahaan mencapai 30,5 miliar yen, atau setara 274 juta dolar Amerika selama kuartal terakhir. Angka itu meningkat lebih dari 88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendati laporan pendapatan ternyata optimis, namun investor masih berhati-hati tentang prospek Nintendo. Pasalnya saham Nintendo turun sebanyak 3,5 persen pada awal perdagangan selasa, setelah laporan bahwa hedge fund Amerika bertarung melawan perusahaan. Saham Nintendo telah kian terkoreksi selama bertahun-tahun, namun kinerja perusahaan masih terdorong oleh penjualan sistem permainan hybrida. Switch adalah alasan utama Nintendo mampu melaporkan Rp108 miliar atau Rp1,6 miliar dolar Amerika dalam laba operasi untuk tahun fiskal yang berakhir pada bulan Maret. Sehingga dari segi pasar modal, saham Nintendo turun lebih dari 25 persen dari puncaknya pada bulan Maret. Berbagai sumber adeksi channel.